yo 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 welcome back to fakri hp motovlog ini tadi gua barusan pulang dari beres yamaha gua akhirnya ganti kenalpot balik ke kenalpot orinya mt25 jadi gak ada suaranya kan nih ya kan gak ada suaranya kenapa gua balik ke kenalpot standar dan kenalpot yang main aftermarket gak dipake jadi gini ceritanya akan di Facebook gua friend atau temenan sama yang namanya Ronald Sinaga dari dunia motor TV kalian pasti tau lah kalau emang suka lihat YouTube disitu beroron memang lagi gencar-gencarnya melakukan pergerakan tentang kenalpot palsu yang menggunakan merek asli jadi bikinan kota A tapi pakai kenalpot kayak misalnya Akrapovic kayak Thermik Noni Leovitz dan lain-lain dan kebetulan sebelum gua sebenernya juga gak malu sih sebelum gua ganti kenalpot ini gua pakai aslinya pakai kenalpot custom bikinan sendiri tapi ya zaman dulu lah jaman-jaman mungkin masih kengsinya terlalu tinggi jadi gua tempelin salah satu merek luar merek kenalpot ori gitu kenalpot asli dan itu kan kenalpot gua aslinya kan palsu fake as house tapi dipake dipakein lambang apa namanya dipakein wih ada yang ketilang nih tapi kan dipakein lambang kenalpot ori wih anjir Benelli Severano coy Matic 250cc dari Benelli emang kenceng nih motor nih gua pernah pernah nyoba pas gua pakai pusar dulu kenceng banget nih motor warah emang Matic bongsor mantep nah balik lagi pertamanya pas gua pakai kenalpot kenalpot palsu aftermarket aftermarket yang palsu ya ya gua dengan bangganya pakai kenalpot itu karena mikirnya kenalpot itu udah 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 main udah blar blar pokoknya lah udah suaranya udah udah garang ya dan gua pas beli kan alah pas bikin pas beli pikirnya wah kenalpot murah tapi udah dapet bentuk yang kayak kenalpot beneran aftermarket beneran kenalpot aftermarket tapi dengan harga yang miring banget dan udah full system oke pas dipasang gua ngasih cocok banget nih wah gila kenapa nih mbawis nih keren suaranya garam blablabla segala macem lah oke gua gua pake gua pake dengan enjoy dengan bangga dengan enjoy dan akhirnya di mana namanya di grup salah satu grup lain yang ada di HP gua itu tiba-tiba bahas tentang Ronald Sinaga yang yang saya tentang mengejarkan gerakan tentang kenalpot ori eh kenalpot palsu sorry kenalpot palsu akhirnya gua buka Facebook gua add Ronald Sinaga broron itu dan gua gua lihat dia gua baca-baca gua buka YouTube nya juga DM TV itu dan disitu gua masih agak bimbang akhirnya wah bener juga nih apa yang dibilang broron nih maksudnya ya itu kita istilahnya kalau penamput palsu tapi dibikin pake merek luar itu sama aja mencuri toh karena kita nggak karena nggak izin walaupun emang beda tapi kan namanya kan bener-bener sama antara mungkin akrapovic termik mungkin namanya leofin segala macem lah walaupun bentuknya beda tapi kan dia pake merek yang udah dipatenkan seharusnya kan gua nganggapnya kayak gitu tuh namanya ya mencuri mencuri brand mencuri brand itu emang emang nggak baik akhirnya disitu gua bimbang apakah gua tetep pake kenalpot kenalpot fake ini atau ganti nanti ke ori Oke pertama dari bro Ronald Sinaga itu kan nah yang kedua mungkin teman-teman udah pernah lihat video YouTube gua yang Sanmori ke Suramadu yang gua lagi nyoba top speed top speed motor gua dengan kenalpot 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 apa namanya kenalpot palsu itu dan dengan gampangnya temen gua bahwa motornya sama-sama MT25 nih ya sama-sama MT25 tapi dia pakai kenalpotnya R9 asli nah pas gua lagi kenceng kecepatan 150-145 lah 145-150 dia dengan gampangnya nyalip motor gua enteng banget gua udah 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 ngeden banget nampis gitu udah ngeden banget tapi temen gua dengan entengnya bisa nyalip motor gua dan dia menjauh gua nggak bisa ngejar sama sekali nah akhirnya dari itu gua dapet dua poin yang menguatkan gua supaya gua ganti dari ke kenalpot entah kenalpot bawaan motor temen kenalpot yang asli Oke itu poin dua poin ya Hai dan setelah gua mikir-mikir dia dari dua poin itu yang pertama mencuri brand tuh sangat-sangat tidak terpuji dan yang kedua karena pakai kenalpot fake itu power motor MT25 ini jadi nggak keluar bener-bener itu ketahan di RPM atas wah parah mungkin 150 men bisanya motor 250 CC cuman bisa 150-155 misalnya kan ada power motor yang ketahan karena kenalpot itu ya di luar faktor lain ya pasti itu salah salah satu namanya salah satu faktor kenapa motor ini dengan gampangnya disalip oleh motor temen gua jadi beli 2 poin itu tersebut gua mematapkan hati untuk akhirnya yaudahlah gua balik ke kenalpot ori dulu aja sekalian nabung-nabung untuk beli kenalpot alternateng tapi yang asli entah mungkin lokal atau mungkin yang luar sekalian nah akhirnya hari tadi gua ke bengkel ganti kenalpot ori ya karena emang pas gua ganti kenalpot yang yang asli makatan palsu itu kenalpot gua yang ori ini gua titipin di beres Yamaha sana nah akhirnya gua ini ke Yamaha dan sekarang udah pakai kenalpot standar bawaan motor MT25 dan gua ngerasa apa ya jadi lebih misalnya jadi lebih pede karena apa ya prinsip gua sih prinsip gua nih ya prinsip gua sendiri oke gua maklumin kalau emang lu ada beberapa barang yang berbenang fake yang lu pakai tapi karena ini naik motor adalah hobi gue sebisa mungkin barang-barang yang maklumat yang 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 nempel di motor gua sebisa mungkin jangan fake lah karena kan hobi tuh masa hobi tetap lu kasih fake juga kayaknya gimana gitu makanya di video ini gua mau bilang terima kasih sama bro Ronald Sinaga karena sudah membantu saya untuk menyadarkan bahwa janganlah pakai kenalpot palsu kenalpot bikinan lokal tapi pakai nama kenalpot luar yang yang gue yakin siapa sih tanpa izin lah mereka pakai nama luar itu dan gua juga terima kasih sama temen-temen gue yang namanya Faiz yang ada di video gue itu dia ngasih dia saya sekarang enggak langsung menunjukkan ke gua kalau kenapa after market yang palsu itu enggak ada tenaganya maksudnya malah bisa bikin drop tenaga motor gitu uh saya berang yang baru breh saya berang baru baru gue pikir jadi R15 butuhnya muncul lancip atau seberang baru lihat dulu ah wow 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 jadi terima kasih sekali lagi gue ngucapin terima kasih ke kalau bro Ronald Sinaga dan Mas Faiz teman saya yang sudah membantu menyadarkan bahwa kenalpot fake itu pokoknya enggak bagus lah buat motor lu karena gue sendiri udah ngerasain emang kan jadi ya doain Hai doain gua supaya gua bisa nabung dan bisa beli kenalpot yang kenalpot yang gue pengen enn masih masih bingung sih antara R9 atau Prospeed kupingnya lokal karena emang walaupun lokal tapi tetep ori lah ya karena emang harganya emang lebih cocok lah sama dompet-dompet gue jadi yaudah Hai jadi mudah-mudahan gua bisa nabung dan bisa beli kenalpot aftermarket ori Hai secepatnya karena apa ya ya kapot ini gasinya enak kapot ori ini enak enggak berisik tapi karena nggak berisiknya itu orang-orang jadi nggak pay attention misalnya gue lagi kecepatan lagi-lagi ngebut lah ngebut karena nggak ada soalnya jadi orang-orang asal motong aja belok aja tanpa pay attention lihat spell segala macam ini Indonesia soalnya men jadi ya ya gitu jadi ya sampai sini aja videonya jangan lupa like comment dan subscribe ya thank you guys dan Terima kasih telah menonton!